Ken-Ken yang melegenda dengan perannya sebagai pendekar kapak maut naga geni 212 hadir kembali dalam film televisi. Sebelumnya, aktor kawakan tersebut juga pernah tampil pada film kembalinya Raden Kian Santang. Film apakah ini, yang jelas dengan kemahirannya dalam menjalani setiap perannya, akan membuat film laga ini menarik untuk disaksikan. Apalagi menonton gratis melalui televisi. Jadilah saksi kembalinya sang legenda dalam film laga di tanah air. Selamat datang di desa kami, pendekar racun dari barat. Nah, begitu, kalau pendekar datang dari jauh, harus disambut. Dimana dia, Pak Ganesh? Setahu saya, yang buta di kampung ini hanya Kang Yuda. Iya, mana? Kang Yuda tidak mungkin bisa membunuh. Bahkan untuk berjalan saja dia susah. Bohong! Si buta itu bukan orang sembarangan. Si buta itu sangat sakti! Dia bukan orang biasa, budak. Dan juga bukan pendekar biasa. Dia diculuki. Pendekar kaki di ikan. Terima kasih telah menonton!